Pemirsa mayat terbungkus dua karung ditemukan warga Jombang, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, mayat diketahui berjenis kelamin perempuan. Hingga saat ini pun petugas kepolisian masih mencari potongan kepala dari korban mutilasi. Sabtu dini hari lalu, warga desa Jepanan kecamatan Mojoarno, Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dua karung di sebuah aliran sungai. Mayat yang diduga lebih dari tiga hari ini kondisinya telah membusuk. Warga sempat berusaha mengendali identitas mayat, namun tidak berhasil. Warga sekitar awalnya mengira karung berisi bangkai binatang, namun saat diperiksa terlihat bagian kaki manusia. Waktu ditemukan terbungkus karung sak dua. Ada dua karung? Iya, ada dua karung. Sementara itu, berdasarkan hasil otopsi tim dokter forensik RS Bayangkara, Jawa Tibur, korban mutilasi diketahui berjenis kelamin perempuan. Korban diperkirakan berusia 25 hingga 50 tahun dengan tinggi badan sekitar 150 cm. Polisi menjelaskan korban sebelumnya tewas terbunuh dianiaya terlebih dahulu oleh pelaku. Gambaran tersebut diketahui setelah tim dokter forensik menemukan adanya luka sayatan di bagian kaki dan dada korban. Bahwa jenis kelamin dari jenazah yang ditemukan pada tanggal 4 Agustus malam itu adalah perempuan. Untuk usia mana? Untuk usia rentan dari 25 sampai 50 tahun. Ada ciri khusus tidak ada di tubuh korban? Dari ciri-ciri khusus di tubuh korban tidak ada, cuma untuk sekilas dari hasil otopsi ditemukan beberapa ciri yaitu mungkin tinggi badan dari tinggi badannya antara 140 sekitar sampai 150-an. Hingga minggu siang, petugas kepolisian dari lawan masih mencari bagian kepala korban belum ditemukan. Kami melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 1 kilo tidak menemukan hasil masih nihil. Apa yang dijadi bagian kepol mana Pak? Untuk sementara yang belum diketemukan bagian kepala. Jadi kalau yang lain-lain sudah lengkap Pak? Sudah, sudah lengkap. Saat ini jenazah korban mutilasi masih berada di RSUD Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanwisi, TVON mengabarkan. Untuk memperbarui informasi terkini, penyelidikan dan pencarian potongan bagian kepala korban mutilasi, kita telah tergabung dengan reporter TVON Umar Sanwisi di lokasi penemuan mayat termutilasi. Umar, informasi terbaru, apakah identitas dari korban mutilasi ini sudah diketahui? Ya, selamat sore. Nah dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi penemuan mayat termutilasi. Korban mutilasi yang diketahui pada Sabtu malam lalu. Beberapa saat yang lalu, tim dari Pol Jawa Timur dan tim Polres Jombang, untuk kesekian kalinya melihat lokasi. Baru saja mereka meninggalkan PKP dan melihat beberapa titik yang kemungkinan menjadi petunjuk identitas ataupun pelaku. Perlu diketahui dan kami kabarkan sampai hari ini, kepala korban masih belum ditemukan. Namun, kepulisan telah melakukan otopsi. Otopsi yang dilakukan terdiri dari bagian tangan di satu karung, kemudian bagian leher yang terpotong hingga ke pinggul di satu karung. Dan telah dilakukan otopsi, dan kepulisan telah menyampaikan bahwa memastikan jenis kelamin dari korban adalah perempuan. Salah satu yang menjadi petunjuk bahwa korban adalah perempuan, ditemukannya leher rambut yang merupakan rambut dari korban yang menempel pada karung. Itulah merupakan salah satu petunjuk bahwa korban adalah perempuan. Oke, kalau jenis kelaminnya adalah perempuan, kalau untuk background dari korban mutilasi ini seperti apa? Sudah diketahui belum? Siapa dia tinggal di mana? Bina dan pemirsa. Pemirsa ini, polisi masih melakukan pengumpulan alat bukti. Salah satu alat bukti yang digumpulkan adalah Bicara-bicara yang terdekat dengan lokasi kejadian. Setelah itu, Bicara-bicara yang agak jauh dan kemudian jauh lagi. Untuk mengetahui siapa pembuang dari korban dan penaga yang berpunyai di bumai ini. Perlu ditahui, Bina dan Pemirsa, bahwa tempatnya dan merupakan tempat pembuangan. Karena apa? Setelah dilakukan otopsi, petugas dari tim forensik menemukan belatung. Belatung itu diperkirakan sudah berusia lebih dari tiga hari. Sehingga dipastikan saat dibuang, belatung sudah ada di dalam tarung dan di dalam tubuh korban. Oke, kalau memang untuk background ini masih didalami ya, karena masih ada proses pencarian untuk bagian tubuh dari korban. Tapi apakah sudah ada anggota keluarga yang melaporkan kehilangan keluarganya ke polisi sejauh ini, Umar? Baik, Bina. Sampai hari ini keputusan masih belum memberikan penjelasan. Apakah ada orang yang melaporkan kehilangan. Namun, dari pihak paralisa tempat dan kepanan sama Pemirsa Jepang, serta Polsek dari Motuarno, serta Polres sendiri, belum menerima laporan dari warga. Hari ini, mulai hari ini, keputusan Polres Jepang telah menyebar pengumuman dan adanya penemuan mayak dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Salah satunya rambut lurus, kemudian usia di atas 25, rentan 25 dan 50 tahun, dan usia 25 hingga 50 tahun dengan tinggi badan sekitar 50 cm. Oke, Umar kalau untuk sampai saat ini ya, apa yang menjadi kendala, selain tadi masih dilakukan proses pencarian terhadap bagian tubuh korban, apa yang menjadi kendala dalam proses identifikasi terhadap korban ini? Terseluruhkan keputusan kemungkinan, karena tidak ada penjauh sama sekali di lokasi kejadian. Terseluruhkan tubuh korban hanya ada sarung, tidak ada penjauh yang lain. Ketika dikumpulkan sisi-sisi sampai hari ini masih di belas hari, dan belum disimpulkan oleh polisi, apakah siapa pelaku pembang jenazah tersebut belum diketahui. Jadi sehingga keputusan sekarang masih mengembangkan data dan belum mengetahui identitas dari korban maupun pelaku. Oke, pelaku belum diketahui, identitas korban juga belum diketahui, tapi apakah sudah ada sejumlah saksi yang dimintai keterangannya oleh polisi, Umar? Sudah, kira. Beberapa orang yang telah mengembangkan keterangan keputusan, orang pertama pencarikan yang menjukan, kemudian kepala desa, kemudian tetangga dari PKP. Namun, belum diketahui, sekali lagi belum diketahui, siapa identitas dari korban, dan berapa mayat dibuang, dan siapa pelakunya, sekali lagi belum, masih gelap diketahui jenazah. Oke, kalau keterangan dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangannya itu apa? Keterangan yang disampaikan ke polisi, Umar? Saksi yang dimintai keterangan, seputar jam berapa menemukan jenazah. Kemudian kondisinya jenazah itu siapa. Dan terdiri dari berapa bungkus karung, kemudian siapa saja yang berarti di sekitar lokasi. Sekitar itu saja. Jadi belum mengarah kepada identitas, karena memang tidak ada penduduk masyarakat di lokasi jenazah. Oke, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan ya, oleh PKP dan belum ada penetapan status tersangka berarti ya. Baik, nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan dari PKP. Kepolisian, terima kasih banyak Umar atas waktunya sudah melaporkan langsung dari Jombang, Jawa Timur.